Agar konsentrasi Anda tidak terganggu saat berkendara, berikut cara menghilangkan embun di kaca mobil saat hujan. 1. Nyalakan AC Suhu AC yang terlalu dingin memang bisa menyebabkan kaca berembun. Tapi, solusinya bukanlah dengan mematikan AC. Malah, Anda disarankan untuk menyalakan AC untuk membantu menghilangkan embun, terutama ketika hujan atau udara dingin di luar mobil. Cukup atur suhu AC dan sesuaikan dengan suhu di luar saat hujan. 2. Aktifkan defogger Defogger bisa Anda temukan di bagian belakang kaca mobil dengan garis-garis kawat tipis sebagai kondensator panas, baik vertikal maupun horizontal. Keberadaan defogger di musim hujan dapat membantu menghilangkan embun, sehingga visibilitas pengemudi saat melihat ke bagian belakang akan lebih jelas. Untuk mengaktifkan defogger, Anda cukup menekan tombol bergambar 3 panah melengkung yang ada di dashboard kendaraan Anda. 3. Oleskan kaca dengan sampo rambut Cara lain untuk hilangkan embun di kaca mobil saat hujan adalah dengan mengoleskannya dengan sampo rambut sebelum mulai berkendara. Formula yang terdapat pada sampo rambut ternyata dapat mencegah terbentuknya embun karena kelembapan di sekitar kaca terjaga. Cara penggunaannya pun sederhana, Anda cukup mengoleskan sedikit sampo di kaca mobil bagian dalam tetapi jangan dicampur air. Lalu, lap kaca dengan lap sintetis, syamoah yang sedikit lembab jangan bercampur air dengan arah lurus menyamping, searah, supaya kaca tidak buram. Setelahnya, jika hujan telah reda dan cuaca kembali cerah, segera bersihkan kaca mobil Anda dari sampo dengan menggunakan lap hingga bersih. 4. Gunakan tembakau Selain sampo, ternyata tembakau juga bisa hilangkan embun di kaca mobil saat hujan. Kandungan nikotin pada tembakau dipercaya dapat menyerap uap air dan mencegah kaca mobil berembun saat suhu menjadi sangat dingin atau hujan. Penggunaannya pun sama, Anda cukup mengoleskan tembakau pada rokok di kaca. Namun, berhati-hatilah dalam mengoleskannya agar kaca mobil tidak tergores oleh campuran potongan cengkeh yang mungkin terdapat di rokok tersebut. Oleskan secara pelan dan halus. 5. Cairan anti kabut Bagi Anda yang ingin cara lebih praktis, Anda bisa membeli produk cairan anti kabut atau defogger di toko perlengkapan mobil. Setelahnya, Anda cukup menyemprotkan cairan anti kabut ke kaca bagian dalam, diamkan beberapa saat, lalu lap dengan kain lembut yang kering dengan gerakan searah beberapa kali. Kaca berembun akan terjadi pada jenis mobil apa saja. Untuk mencegah kaca berembun, ada beberapa tips lain yang bisa Anda lakukan. 1. Jangan parkir di tempat yang terlalu terik. 2. Buka seluruh kaca untuk beberapa menit setelah mobil Anda diparkir di tempat terik. 3. Jangan menggunakan lap basah untuk membersihkan kaca mobil bagian dalam. Bila hal itu telah terlanjur Anda lakukan, maka setelah mobil dicuci, usahakan untuk membuka seluruh kaca hingga udara di kabin benar-benar kering. 4. Bersihkan karpet demobil secara teratur dengan menjemurnya selama beberapa jam. Karena meskipun terbuat dari bahan karet atau bahan lain yang kedap air, karpet masih membawa air atau bahan lain yang berair. 5. Bersihkan karpet.